Intro Halo apa kabar, salam jumpa pemirsa Senang sekali dosa Tenggara Timur Hari ini kembali hadir menjumpai Anda Ya pemirsa sejumlah informasi menarik dan teraktual Dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur Telah kami siapkan untuk Anda Mengawali perjumpaan kita berikut 3 cuplikan berita utama 40 anggota DPRD Kota Kupang dilantik hari ini Polda NTT siapkan pengamanan untuk Pilkada 2024 Keindahan Danau Sanolimbung menjadi objek wisata baru di Kabupaten Manggarai Pemirsa 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya Bersama saya Brian Leolede Dan saya Yasinta Tibuhala Pemirsa Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda Pemirsa kita awali berita pertama Sebanyak 40 orang anggota DPRD Kota Kupang periode 2024-2029 resmi dilantik hari ini Pelantikan dilaksanakan di ruang persidangan utama kantor DPRD Kota Kupang Pelantikan anggota DPRD Kota Kupang periode 2024-2029 dilaksanakan di ruangan persidangan utama kantor DPRD Kota Kupang Sebanyak 40 orang anggota DPRD Kota Kupang dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Bidana Korupsi Hubungan Industrial Kelas 1A Kupang Pelantikan ini digelar dalam rapat padipurna DPRD Kota Kupang Dengan agenda pengucapan sumpah dan janji jabatan anggota DPRD Kota Kupang periode 2024-2029 Hadir dalam acara tersebut penjabat Wali Kota Kupang, Sekda Kota Kupang, Mantan Wali Kota Kupang, Anggota DPRD Terpilih, serta Forkopimda Kota Kupang Pelantikan dimulai dengan pengucapan sumpah jabatan yang didampingi oleh masing-masing rohaniwan Setelah itu dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara serta penyerahan palu persidangan Dari Ketua DPRD periode 2019-2024 YSG Lodu Kepada Ketua DPRD sementara periode 2024-2029 Richard Oja Serta Wakil Ketua DPRD sementara Jabir Marola Acara dilanjutkan dengan pembacaan sambutan dari Kementerian Dalam Negeri Yang dibacakan oleh penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi Dari pantauan media, pelantikan dimulai tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian tengah Dengan pengawalan ketat pihak kepolisian Polres Kupang Kota Para undangan yang hadir wajib dilakukan pemeriksaan Menggunakan alat metal detektor Ratusan pendukung baik keluarga dan simpatisan yang tidak bisa masuk Terlihat memenuhi lingkungan kantor DPRD Kota Kupang Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT Sementara itu pemirsa 30 orang anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara terpilih Periode 2024-2029 hari ini, Senin 26 Agustus 2024 resmi dilantik Berlangsung di ruang rapat utama gedung DPRD Timor Tengah Utara Pengambilan sumpah jabatan ke 30 anggota DPRD yang dilantik Dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, Carni Wati Ratumana Sesuai pengucapan sumpah dan janji selanjutnya dilakukan Serah terima jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Belu Dari Hendrikus F. Bana Kepada pimpinan DPRD Sementara Kristoforus Evi Dalam sambutan perdanaannya Ketua DPRD Sementara, Kristoforus Evi Menyampaikan terima kasih Untuk masyarakat dan semua pihak Yang telah menyusahkan proses pemilihan Hingga dilantiknya Anggota DPRD yang baru ini Dan sebagai Ketua Sementara Tentunya ada banyak tugas dan tanggung jawab Yang harus segera dituntaskan Agar lembaga tersebut dapat segera Melaksanakan fungsinya dengan baik Pimpinan DPRD Sementara bertugas Untuk memimpin langkah DPRD Memfasilitasi pendudukan fraksi Memfasilitasi penyusunan Ganjalan peraturan DPRD Tentang tata ketik Serta memproses penetapan pimpinan DPRD DPRD Usaha harapkan agar tugas-tugas Pimpinan Sementara tersebut Dapat terlaksana dengan baik Sehingga semua kegiatan Dapat terlaksanakan dengan baik Sesuai dengan ketentuan Peraturan undang-undangan yang berlaku Sementara itu dalam sambutannya Yang dibacakan Bupati TTU Juandi David Menteri Dalam Negeri Mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Yang dilantik Agar dalam pelaksanaan tugasnya Nanti selalu menempatkan kepentingan publik Di atas kepentingan pribadi maupun golongan Yang perlu digarit bawah bahwa Sebesar apapun kepentingan partai politik Asal saudara Hendaknya Ditempatkanlah kepentingan publik Di atas kepentingan pribadi maupun golongan Di samping itu Perlukan ingatkan pula bahwa Dalam menjalankan tugas Saudara-saudara Dinawasi oleh Pemerintah Hukum Serta lembaga pengawas Seperti ini KPK BPK BPKP Dan seterusnya Pelantikan ketiga puluh anggota DPRD Timur Tengah Utara Periode 2024-2029 Terut hadir Bupati dan Wakil Bupati TTU Perwakilan Pencabat Gubernur NTT Pimpinan Forkopimda Toko Agama Toko Masyarakat Dan Kerabat Serta tamu undangan lainnya Dari Timur Tengah Utara Joseph Martin Praso TVRI NTT Pemirsa pelantikan 35 caleg terpilih DPRD Kabupaten Sika Diwardai aksi demo Dari aktivis kemanusiaan Yang tergabung dalam Jaringan HAM Sika Senin 26 Agustus 2024 Aksi itu sebagai bentuk protes Terhadap salah satu caleg terpilih Yovino Solo Yang ikut dilantik sebagai Anggota DPRD Sika Meski berstatus tersangka Yovino alias Joker Merupakan tersangka Tindak pidana perdagangan orang Atau TPPO Aktivis jaringan HAM Sika Pater Van Deraring mengaku Heran Karena sejak ditetapkan Sebagai tersangka Pada 15 Mei 2024 lalu Polresika Enggan melakukan penahanan Aksi itu menurutnya Agar gedung DPRD Sika Tidak dihuni oleh Penjahat kemanusiaan Karena itu Pihaknya mendesak agar Pelantikan terhadap Yovino dibatalkan Yovino merupakan caleg dari Partai Demokrat Yang mengirim puluhan pekerja Migran ilegal ke Kalimantan Salah satu dari puluhan pekerja Ilegal itu Yakni Jonimus Mwan Kaka Meninggal dunia di Kalimantan Karena ditelantarkan Dilakukan disini Sidang paripurna raya Untuk menuntut agar Joker Calon DPR Terpilih Kabupaten Sika Yang sudah Ditetapkan tersangka Dalam kasus Tindak pidana Perdagangan orang Dibatalkan Kasus ini sudah bergulir Sejak April Hingga hari ini Dan korban-korban Serta alat-alat bukti Sudah sangat mencukupi Sehingga tidak ada alasan Bagi kami Untuk mengizinkan Atau meristui Joker Untuk dilantik Karena dia Salah satu anggota DPR Menjahat Kemanusia Perdagangan orang Kamu mau pastikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Bukan Dewan Perdagangan Rakyat Pol Resika Kemudian menetapkan Yovino sebagai tersangka Namun hanya menjalankan Wajib lapor Hingga ia resmi Dilantik sebagai Anggota DPRD Sika Dari Kabupaten Sika Amarka Belen TVRI NTT Pol Res Sumba Barat Daya Menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota Atau SISPAM Kota Gia tersebut digelar Dalam rangka persiapan Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah 2024 Pada bulan November Mendatang Simulasi ini berlangsung Di lapangan kantor Bupati Sumba Barat Daya Desa Kadipada Kecamatan Kota Tambolaka Simulasi yang dimulai Pukul 9.00 Waktu Indonesia Tengah Itu pun Dipimpin langsung oleh Kapol Res Sumba Barat Daya AKBP Sigit Harimbawan Kegiatan SISPAM Kota Kali ini melibatkan Berbagai unsur personel Termaksud gabungan Dari Pol Res Sumba Barat Daya Yonce Pelopor Sumba Barat Daya Dan Kodim 1629 Sumba Barat Daya Ada pun Peralatan yang digunakan Dalam simulasi ini Meliputi Dua unit Water Cannon Satu unit Mobil Rantis Brimob Satu unit Mobil Gegana Satu unit Potensi Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Selama Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Menurutnya Kegiatan simulasi ini Bertujuan untuk Menunjukkan Kesiapan Aparat Penegak Hukum Dalam menegani Berbagai situasi Yang mungkin terjadi Selama Pilkada Sumba Barat Daya Tahun 2024 Simulasi Berlangsung lancar Dengan rangkaian Skenario Yang telah disusun Sebelumnya Para personel Menjalankan Tugas mereka Sesuai dengan Arahan Dan skenario Yang ditentukan Menunjukkan Kesihapan mereka Dalam menghadapi Berbagai potensi Konflik Dari Sumba Barat Daya Fredi Ladi TVRI NTT Yang pemirsa Persolone Polres Kupang Membuarkan ratusan Masa pendemo Saat melakukan Aksi protes Di kantor KPU Kabupaten Kupang Karena tidak puas Dengan hasil Pleno Pilkada 2024 Pantauan TVRI Nampak dalam Skenario tersebut Masa mencoba Menyusup Masuk ke kantor KPU Dengan melempar Botol air mineral Dan batu Ke arah petugas Sempat terjadi Dorong-dorongan Antara masa Dan polisi pun Tak dapat Terhindarkan Nampak orator Sempat mengingatkan Masa untuk mundur Dan melakukan Aksi demo Dengan damai Tetapi Tak dihiraukan Hingga masa Makin beringas Dengan melempar Botol air mineral Ke arah petugas Bahkan pasukan Dalmas Polres Kupang Menjadi bulan-bulanan Hantaman pukulan Dan tendangan Tak sampai disitu Karena masa Tidak berhasil Menemui ketua KPU Untuk menyampaikan Dugaan Pilkada Curang di salah satu TPS di Kecamatan Kupang Timur Maka masa Kembali beringas Dengan membakar ban Melihat kondisi tersebut Personil Polres Kupang Dengan sigap Mengatasi Para aksi masa Dan berhasil Membuarkan Masa pendemo Namun lagi-lagi Masa pendemo Semakin brutal Dan Polres Kupang Terpaksa menurunkan Mobil water cannon Dan menambahkan Gas air mata Ke arah masa Untuk meredam amarah Dan akhirnya Masa dapat dibubarkan Demikian skenario Dalam geladi Sispam kota Yang dikelar Polres Kupang Sebagai pengamanan Hasil Pleno Pilkada November 2024 Mendatang Ke Polres Kupang AKBP Anak Agung Agung Gede Anom Wirata Pada kesempatan ini Mengatakan Simulasi yang dilakukan Oleh personil tersebut Merupakan skenario Yang mungkin terjadi Dalam pelaksanaan Pilkada Sampaikan kepada masyarakat Kita hari ini Melaksanakan kegiatan Simulasi Samposa Untuk mengetik Kesiap-siagaan Pesomir Polres Kupang Untuk melaksanakan Keamanan Berkata Bupati Dan Bupati Dan Bupati Dan Bupati Tujuan dan Karapan kami Kepada masyarakat Mari kita Menjaga situasi Kampiknas Supaya Aman Tertik Dan kondusif Sehingga Dalam pelaksanaan Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Kupang Dan Bupati Aman Untuk itu Latihan simulasi ini Memberikan gambaran Bahwa Polres Kupang Siap menanggulangi Segala bentuk kerawanan Yang terjadi Saat Pilkada Di wilayah hukum Polres Kupang Ditambahkan simulasi Sispam kota Menunjukkan Bahwa personil Polres Kupang Siap mengemankan Pilkada Pada 27 November Mendatang Dari Kabupaten Kupang Kris Poto TVR INTT Ya pemirsa Polres Timor Tegah Utara Telah mempersiapkan Langkah-langkah Signifikan Guna memastikan Keamanan dan Kelancaran Pemilihan Kepala Daerah 2024 Sebanyak 300 Lebih personil Telah disiapkan Guna mengamankan Jalannya Pesta Demokrasi Rakyat tersebut Langkah-langkah Signifikan Pengamanan Pilkada 2024 Telah disiapkan Kepolisian Resort Timur Tengah Utara Hari ini Polres TTU Telah menggelar Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada Melibatkan Unsur TNI Dan instansi Terkait lainnya Ke Polres TTU AKBP Muhammad Muqson Memastikan Pihaknya Telah siap Mengamankan Proses Pilkada Hingga Keseluruh tempat Mengutuhan Suara yang ada Dan untuk Pengamanan Pilkada Di Kabupaten Timur Tengah Utara Pihaknya Menerjunkan Sekitar 300an Lebih Personel Kepolisian Yang akan Dibantu Personel TNI Dan Dinas Terkait Lainnya Sesuai Dengan Perintah Bapak Kapuri Dalam Perkap Jelaskan Bahwa Penggunaan Perkuatan Pengamanan Pilkada Adalah 2 Per3 Dan Perkuatan Inti Sehingga Kurang lebih 300 Lebih Kita Libatkan Dalam Pengamanan Dan Sisanya Masyarakat Yang bertugas Di kantor Polisi Baik di Polres Maupun Polsek Jajaran Dan Pol Subsektor Hal ini Menjaga Bagaimana Situasi Kamdimas Di wilayah Kita Tetap Kondusif Pada saat Pilkada Disaksikan TVRI Selain melakukan Penyematan Pita Kepada Perwakilan Personel Pengamanan Pilkada Dengan Sandi Operasi Mantap Praja Turanga 2024 Juga Dilakukan Show of Force Keliling Kota Kefamananu Melibatkan Seluruh Peserta Apel Gelar Pasukan Pengemanan Pilkada 2024 Dari Timur Tengah Utara Josep Martin Praso TVRI NTT Pemirsa Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Tibur Senin Pagi 26 Agustus Menggelar Apel Pasukan Operasi Mantap Praja 2024 Untuk Memastikan Kesiapan Pasukan Serta Peralatan Dalam Mengamankan Pilkada Di Nusa Tenggara Tibur Bertempat Di Lapangan Bayangkara Bapolda NTT Apel Gelar Pasukan Dipimpin Langsung Oleh Kapolda NTT Daniel Tahimonang Silitonga Dan Dihadiri Oleh Personel TNI Polri Dan Unsur Terkait Serta Forkopimda Kapolda NTT Juga Memimpin Pemeriksaan Pasukan Dan Penyematan Pita Operasi Kepada Perwakilan TNI Polri Dan Pol PP Sebagai Simbol Kesiapan Pegamanan Selain Itu Juga Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Alat Material Khusus Polri Untuk Memastikan Peralatan Dalam Keadaan Baik Kapolda NTT Daniel Tahimonang Silitonga Dalam Sambutan Mengatakan Apel Ini Merupakan Persiapan Terakhir Sebelum Diterjunkan Untuk Mengamankan Pilkada 2024 Dan Diharapkan Mampu Memastikan Proses Pilkada Berlangsung Dengan Aman Dan Damai Operasi Mantap Raja 2024 Akan Berlangsung Selama 121 Hari Terhitung Sejak Tanggal 27 Agustus Hingga 25 Desember 2024 Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Melibatkan Lebih Dari 6.000 Personil Polda NTT 486 Personil Brimob Serta Hampir 29.000 Personil Linmas Seluruh Pasukan Akan Tersebar Di 9.714 Tempat Pemungutan Suara Yang Berada Di 21 Kabupaten Dan Satu Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kita Melibatkan Kira-kira 6.401 6.404 Atau 6.401 Tadi Pasukan Itu Dan Ditambah Rekan-rekan Kita Dari TNI Dan Pemerintah Daerah Itu Dengan Linmas Sekitar 16.000 Jadi Itu Semua Kekuatan Yang Kita Akan Maksimalkan Optimalkan Dalam Rangka Pengamanan Seluruh Rangkaian Mulai Dari Tanggal 27 Nanti Pendaftaran Paslon Sampai Dengan Pelantikan Kepala Daerah Bulan Desember Dari Kota Kupang Kristo Dapo TVRI NTT Polda NTT Melaksanakan Gelar Pasukan Operasi Mantap Raja Turanga 2024 Dalam Rangka Pengamanan Pilkada Serentak Provinsi Nusa Tenggara Timur Apel Gelar Pasukan Yang Sama Pun Digelar Juga Oleh Polres Flores Timur Bersama Tim Personil TNI Kodim 1624 Personil Dinas Perhubungan Dan Perwakilan Linmas Yang Disaksikan Langsung Oleh Penjabat Bupati Flores Timur Dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Setempat Dalam Apel Pasukan Yang Yang Diselenggarakan Ini Bertujuan Untuk Mengecek Kesiapan Personil Dan Kelengkapan Sarana Prasarana Polri Serta Unsur Terkait Sebelum Diterjutkan Kelapangan Oleh Dalam Rangka Menjamin Stabilitas Kam Tim Selama Berlangsung Nyepil Kada 2024 Polri Menggelar Operasi Kepulisian Dengan Sandi Mantap Raja Turanga 2024 Yang Dilaksanakan Selama 121 Hari Terhitung Mulai Tanggal 27 Agustus Sehingga 25 Desember 2024 Mendatang Dengan Mengedapankan Kegiatan Preemptive Dan Preventive Didukung Dengan Kegiatan Deteksi Intelijen Dan Penegakan Hukum Sehingga Terwujudnya Situasi Kam Tipmas Yang Aman Dan Kondusif Di Wilayah Provinsi NTT Dengan Menerjunkan 6.014 Personil Polda NTT Dan Olres Jajaran Polda NTT 486 Personil Brimob Polda NTT Serta 28.876 Personil Linmas Yang Mengamankan 9.714 TPS Yang Tersebar Di 21 Kabupaten Dan Satu Kota Di Provinsi NTT Kapolda NTT Pun Berharap Polri Sebagai Penanggung jawab Keamanan Dalam Negeri Anggota Polri Berkewajiban Untuk Mengawal Menjaga Dan Mengamankan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Hal 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 Dilakukan Melalui Manajemen Keamanan Yang Terpadu Dan Komprehensif Mengerahkan Segala Sumber Daya Yang Ada Serta Memperkoko Kerjasama Dengan KPU Dan Bawaslu TNI Masyarakat Dan Mitra Keamanan Lainnya Agar Pesta Demokrasi Pilkada 2024 Berlangsung Aman Jujur Adil Dan Demokratis Dari Flores Timur Patman Werang TVR INTT Pemirsa Jelang Pembelian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Kapolres Timur Tengah Selatan Menghimbau Seluruh Masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan Untuk Membantu Aparat Dalam Menjaga Situasi Keamanan Dan Ketertibaan Masyarakat Agar Proses Tahapan Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Tetrap Kepada TVRI AKBP Arisat Moko Kapolres Timur Tengah Selatan Menjelaskan Bahwa Dalam Rangka Menjaga Keamanan Berbagai Tahapan Proses Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak Pihaknya Mengarapkan Peran Aktif Semua Elemen Masyarakat Dari Desa Sampai Kekota Dalam Upaya Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Selama Tidak Ada Persoalan Pihaknya Secara Tegas Akan Mengarahkan Seluruh Kekuatan Dari Polres Bersama BKO Kodi 1621 Timur Tengah Selatan Untuk Menyebar Menjaga Keamanan Dan Kedolatan Serta Keutuhan Masyarakat Di Kebupaten Timur Tengah Selatan Isu Politik Ditega Masyarakat Saat Ini Sedang Memanas Yang Disebarkan Oleh Masing-masing Tim Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Masing-masing Maka Itu TNI Polri Harus Lebih Sigap Dan Siap Menghadapi Berbagai Situasi Tersebut Sebagai Tugas Dan Tagung Jawab Yang Sangat Melekat Rangka Menghadapi Rangkaian Pengamanan Pemada 2024 Kita Harus Selalu Bisa Menjaga Stabilitas Kamput Mas Menjaga Neutralitas Dalam Rangka Kegiatan Rangkaian Kekada 2024 Dan Juga Bagi Masyarakat Kapolatan BTS Tentunya Kami Tidak Bisa Bekerja Sediri Butuh Hukum Dari Setiap Elemen Yang Ada Di Kapolatan BTS Sehingga Kita Bisa Berkinergis Bisa Berkolaborasi Dalam Rangka Menjaga Keamanan Kepertipan Masyarakat Dan Hasil Yang Kita Dapatkan Tentu Saja Untuk Kepantinan Kita Bersama Yang Menambahkan Bahwa TNI Polri Tidak Mungkin Bekerja Sendiri Tanpa Ada Dukungan Dari Elemen Masyarakat Karena Itu Pihaknya Sangat Mengharapkan Dukungan Dan Bantuan Masyarakat Agar Mulai Dari Saat Ini Hingga Puncak Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak 27 November 2024 mendatang Dapat Menghasilkan Pemimpin Yang Dari Timor Tengah Selatan Evan Baitanu TVR INTT Pada Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Nanti KPU Kabupaten Kupang Dipastikan Akan Berlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi Atau MK Ketua KPU Kabupaten Kupang Nixon Manggoa Mengatakan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atau MK Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Jelang Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah KPURI Telah Mengeluarkan Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Berpedoman Pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Selain Itu KPURI Juga Telah Mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Menurut Nixon Terkait Surat Edaran Dan PKPU Tersebut KPU Kabupaten Kupang Sebagai Eksekutor Atau Pelaksana Yang Siap Untuk Menindak Lanjuti Putusan Yang Dikeluarkan KPU RI Untuk Itu KPU Kabupaten Kupang Pada Pelaksanaan Pendaftaran Akan Berpedoman Pada PKPU Perubahan Tersebut Jadi Salah Satu Yang Agak Sedikit Berbeda Dengan PKPU 8 Adalah Sarat Untuk Pencalonan Kalau Di PKPU 8 Terserapannya Adalah Ada Dua Ada Dua Jenis Yaitu Mereka Yang Menajukan Berdasarkan Jumlah Kursi Di DPR Dan Mereka Menajukan Berdasarkan Jumlah Suara Sarat DPR Dan Jumlah DPR DPR Dan Kursi DPR Tidak Dipakai Lagi Jadi Kita Hanya Menggunakan Jumlah Suara Sarat Demikian Sesuai Kategori Yang Ada Kabupaten Kupang Itu Ada Kisaran 8,5% Sehingga Setiap Partai Politik Ketenggungan Partai Politik Yang Akan Mengajukan Calon Mereka Harus Memperoleh 88,5% Dan Total Jumlah Suara Sarat Hasil PINAS 2024 Ditambahkan Pada Pendaftaran Kali Ini Ada Sedikit Berbeda Terkait Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Yakni Pengajuan Pasangan Calon Berdasarkan Jumlah Suara Yang Diperoleh Partai Politik Saat Pemilu 2024 Lalu Dari Kabupaten Kupang Kris Poto TVRI NTT Ya Pemirsa Menikapi Situasi Pilkada Kabupaten Sumba Barat Daya Yang Cenderung Menggunakan Kampanye Agama Forum Kerukunan Umat Beragama Atau FKUB Kabupaten Sumba Barat Daya Menggelar Pertemuan Agar Seluruh Masyarakat Sumba Barat Daya Tidak Terprovokasi Dengan Isu Agama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Atau FKUB Kabupaten Sumba Barat Daya Pendeta Iren Takkan Janji Mengajak Seluruh Lapisan Masyarakat Untuk Terus Bergandingan Tangan Menjaga Situasi Kondusif Demi Keharmonisan Bersama Dan Terciptanya Kerukunan Antar Umat Beragama Pendeta Iren Menekankan Pentingnya Menghindari Konsumsi Minuman Keras Atau Miras Secara Berlebihan Serta Tidak Menyalahgunakan Benda Atau Senjata Tajam Yang Dapat Berujung Pada Tindakan Kriminal Yang Merugikan Diri Sendiri Dan Orang Lain Pendeta Iren Juga Mengingatkan Bahwa Nusa Tenggara Timur Telah Lama Dikenal Dengan Slogan Nusa Terindah Toleransi Karena Keanekaragaman Adat Istiadat Dan Agama Yang Selama Ini Hidup Rukun Dan Harmonis Saya Pikir Pika Yang Terlaksana Nanti Pada Bulan November Itu Itu Pemilihan Bupati Wakil Bupati Gubernur Dan Wakil Gubernur Kita Tidak Sedang Memilih Pemimpin Agama Untuk Di Kabupaten Jadi Karena Itu Calon-calon Pemimpin Daerah Dia Dari Berlatar Agama Apapun Itu Tidak Menjadi Persoalan Masyarakat Harus Mulai Memilah Dan Memilih Milih Oh ini Pemimpin Harus Dari Golongan Agama Ini Dan Agama Apapun Karena Yang Menjadi Tujuan Kita Adalah Bagaimana Kita Benar-benar Memilih Seorang Pemimpin Yang Pertama Takut Tuhan Dan Juga Yang Berjuang Untuk Mementingkan Apa Yang Dari Kepentingan Masyarakat Sementara Itu Kepala Kantor Kementerian Agama Atau Kemenang Kabupaten Sumba Barat Daya Siprianus Mudah Hondo Mengeluarkan Himbawan Kepada Seluruh Masyarakat Untuk Menjaga Toleransi Beragama Menjelang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Atau Pilkada Sumba Barat Daya 2024 2024 Menurutnya Dalam Menghadapi Pilkada Yang Akan Datang Sangat Penting Bagi Kita Semua Untuk Menjaga Moderasi Beragama Moderasi Beragama Berarti Menjaga Keseimbangan Dan Toleransi Serta Menghindari Sikap-sikap Ekstrim Yang Dapat Merusak Kerukunan Umat Beragama Di Sumba Barat Daya Sikap Dan Fungsi Dari Kementerian Agama Adalah Yang Pertama Mengajak Seluruh Stakeholder Untuk Kemudian Bergana Bergedengan Tangan Dalam Hal Ini Untuk Menjaga Merawat Dan Meningkatkan Keharmonisa Karena Itu Dalam Sekian Banyak Kesempatan Kementerian Agama Mengajak Untuk Bergedengan Tangan Supaya Semua Stakeholder Bersama-sama Untuk Melihat Ini Secara Saksama Sehingga Tidak Terjadi Ketidakrawanan Yang Kita Tidak Harapkan Bahkan Mengganggu Tentang Kestabilan Bahkan Kerukunan Di Kabupaten Sumbar Daya Romo Christo Ngasih Salah Satu Imam Katolik Dari Keuskupan WT Bula Menegaskan Bahwa Uskup WT Bula Edmund Mwoga Tidak Mendukung Kandidat Atau Paket Manapun Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumbar Barat Daya Pernyataan Ini Disampaikan Sebagai Klarifikasi Atas Kabar Yang Beredar Seolah-olah Uskup WT Bula Memberikan Dukungan Kepada Salah Satu Calon Dalam Kontestasi Politik Tersebut Romo Christo Menambahkan Bahwa Gereja Katolik Selalu Menjaga Netralitasnya Dalam Urusan Politik Praktis Dan Tidak Terlibat Dalam Dukung Mendukung Kandidat Keuskupan WT Selalu Berdiri Di Atas Semua Golongan Tanpa Memihak Kepada Satu Kelompok Atau Kandidat Tertentu Menurutnya Gereja Berkomitmen Untuk Tetap Netral Dan Fokus Pada Tugas Pastoral Serta Pelayanan Umat Saya Saya Menegaskan Selagi Pimpinan kami Yakni Yang Mulia Bapak Kuskupan WT Belum Mengeluarkan Pernyataan Secara Resmi Tentang Pilkada Saat Ini Jadi Saya Mengimbau Kepada Teman-teman Semua Sama Saudara Masyarakat Kalau Melihat Media Yang Memposting Dengan Memframe Seolah-olah Kuskup Mendukung Salah Satu Paslon Pada Kesempatan Ini Saya Menyatakan Secara Tegas Tidak Benar Berita Yang Dimuat Romo Christo Juga Meminta Masyarakat Untuk Bijak Dalam Menyikapi Berbagai Informasi Terutama Yang Terkait Dengan Pernyataan Atau Sikap Gereja Yang Menekankan Pentingnya Verifikasi Informasi Sebelum Mempercayainya Guna Menghindari Kesalah Pahaman Yang Dapat Memicu Konflik Dari Sumba Barat Daya Freddy Ladi TVRI NTT Pemirsa Menjelang Pendaftaran Calon Kepala Daerah Tanggal 27 Agustus 2024 KPUD NTT Melaksanakan Rapat Koordinasi Membahas Persiapan Pendaftaran Calon Kepala Daerah Dan Pemeriksaan Kesehatan Dalam Dalam Rapat Koordinasi Yang digelar KPUD Provinsi Nusa Tenggara Timur Membahas Persiapan Pendaftaran Calon Kepala Daerah Dan Pemeriksaan Kesehatan Ada Sejumlah Poin Yang disampaikan Ketua KPUD Provinsi Nusa Tenggara Timur Jemris Fointuna Diantaranya Menghimbau Kepada Pasangan Calon Untuk Mendaftarkan Diri Pada Hari Pertama Agar Apabila Terdapat Berkas Yang kurang Langsung Bisa Dilengkapi Selain Itu Juga Pendaftaran Hari Pertama Dilakukan Agar Tidak Mengalami Penumpukan Di Hari Terakhir Pendaftaran Pendaftaran Calon Kapala Daerah Sendiri Dijadwalkan Tanggal 27 Agustus Hingga 29 Agustus 2024 Sementara Itu Untuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Sendiri Akan Dilaksanakan Di RSUP Benboi Mulai Tanggal 27 Agustus Hingga Tanggal 2 September 2024 RSUP Benboi Menjadi Rumah Sakit Yang Ditunjuk KPUD Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Untuk Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur NTT Serta Calon Bupati Dan Wakil Bupati Seluruh Wilayah Nusa Tenggara Timur Terlihat Sejumlah Stakeholder Hadir Dalam Rapat Tersebut Dari Dari Kota Kupang Adi Mataratu TVRI NTT Yang Pemirsa Salah satu Pasangan Bakal Calon Bupati Flores Tibur Yang siap Bertarung Dalam Pilkada Flores Tibur Yakti Pasangan Luman Riberu Dan Zakaria Spaut Ketika Tiba Di Bandara Gewayang Tanah Laratuka Disambut Atusias Oleh Pendukung Yang Tergabung Dalam Barisan Koalisi Laskar Ribur Ratu Lewotana Flores Tibur Pasangan Bakal Calon Lukman Riberu Dan Zakarias Pauni Yang Sebelumnya Telah Mendaftar Di KPU Floti Melalui Jalur Independen Namun Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Akhirnya Kembali Berjuang Untuk Mendapatkan Tiket Pencalonan Melalui Jalur Partai Politik Perjuangan Panjang Ini Akhirnya Membuahkan Hasil Dengan Mendapatkan Dukungan Partai Anitra Lain Partai Golkar Perindo Dan Partai Gelora Lukman Riberu Kepada Wartawan Usai Melakukan Pawai Bersama Para Pendukungnya Mengitari Gunung Ile Mandiri Menegaskan Perjuangan Panjang Ini Sebagai Wujud Komitmen Pasangan Lukman Riberu Sakarias Paun Mencurah Energi Untuk Membangun Daerah Ini Yang Lebih Difokuskan Pada Penataan Birokrasi Serta Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Dan Kesehatan Sehingga Masyarakat Dapat Menikmati Pembangunan Secara Maksimal Kesetiaan Terpantau Ada ratusan Masyarakat Pendukung Dan Simpatisan Yang menjebut Pasangan Lukman Riberu Sakarias Paun Diawali Dengan Penerimaan Secara Adat Di depan Gerbang Bandara Gewayang Tanah Lantuka Arakan Konvoy Pun Dilakukan Dengan Mengitari Kecamatan Ilim Mandiri Dan Kota Larantuka Menggunakan Kendaraan Roda 2 Maupun Roda 4 Dibawa Pengawalan Sat Lantas Polres Setempat Selanjutnya Konvoy Paswan Ini Diarak Menuju Sekretariat Koalisi Di San Domingo Kelurahan Larantuka Dari Flores Timur Patman Werang TVRI NTT Sementara itu Pemirsa Ratusan Mahasiswa Yang tergabung Dalam Kelompok Cipayung Plus Melakukan Aksi Demonstrasi Menolak Revisi Putusan MK Tentang Undang-Undang Pilkada Para Mahasiswa Meminta Anggota DPRD Sika Nusa Tenggara Timur Meneruskan Tuntutan Ke DPR RI Aksi Masa Yang diinisiasi Oleh Kelompok Cipayung Ini Diikuti Ratusan Mahasiswa Di Kota Maumere Kabupaten Sika Para Mahasiswa Berarak Dari Lapangan Kota Baru Menuju Kantor DPRD Sika Yang Dikawal Langsung Kapol Resika Para Mahasiswa Sempat Beradu Argumen Dengan Aparat Kepolisian Yang Berjaga Di kantor DPRD Sika Pasalnya Para Mahasiswa Dihadang Ketika Hendak Masuk Ruang Sidang Masa Aksi Kemudian Diizinkan Masuk Untuk Berdialog Dengan Para Anggota DPRD Sika Koordinator Aksi Yohanes Maro Mengatakan Aksi Itu Bertujuan Mendesak Anggota DPRD Sika Mengirim Surat KDPR RI Agar Menolak Revisi Undang-Undang Pilkada Mahasiswa Juga Menurutnya Menuntut Agar DPR Sika Mendukung Keputusan MK Tuntutan Ini Kemudian Disanggupi Pimpinan DPRD Sika Yang Langsung Membuat Surat KDPR RI DPRD 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 kita bisa supaya DPR secara kelembagaan harus menyatakan sikap jelas, yaitu menolak segala bentuk upaya untuk mengulir DPR, termasuk dengan menolak salah satu upaya DPRD yaitu membuat revisi undang-undang PKD. Secara kelembagaan itu dalam bentuk apa? Secara kelembagaan yang kita miliki adalah dengan bersurat kepada DPRD. Apakah mereka menyepatkan DPRD dari kompletis? Sejauh ini setelah rapat sebelum dikursi, sudah disepakati oleh pimpinan DPR bahwa sebenarnya mereka akan bersuara secara resmi kepada DPRD untuk menolak revisi undang-undang PKD dan menyepakati utusan MK no. 60 dan tersebut. Usai berdialog dengan DPRD Sika dan penjabat Bupati Sika, para mahasiswa langsung membubarkan diri. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabelen, TVRI NTT. Ya, pemirsa informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama DUSA Tenggara Timur hari ini. Bapak Mama, Bapak Saudara, semua pemirsa TVRI NTT yang Kristus kasihi, salam. Salam. Sore ini saya ajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Inilah ku sadari, jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Firman-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Layakkanlah kami, ampuni kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Nusa. Tenggara Timur hari ini. Pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya. Alam Pantai Oa di Desa Pantai Oa, kecepatan Wulang Gitang, Kabupaten Flores Timur, sungguh indah. Seindah namanya, di mana Oa bagi orang lama holot adalah panggilan akrab bagi seorang gadis belia. Pantai Oa menyimpan banyak potensi pariwisata dengan dandanan alam, dengan balutan pasir putih luas membentang menambah eksotis pantai ini. Namun belum tergarap dengan maksimal. Nikolaus Tapun, Sekdes Pantai Oa kepada wartawan menuturkan, pemerintah desa setempat sejak tahun 2019 melalui dana desa, hingga saat ini terus melakukan upaya pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi wisata di desa ini, dengan menyiapkan sejumlah sarana-prasarana penuncang, seperti pengadaan MCK dan ruang ganti, hingga penyediaan sarana air bersih di kawasan wisata Pantai Oa, sekaligus mendorong optimalisasi kegiatan POK Darwis Desa, namun belum maksimal. Sehingga sangat dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah melalui dinas pariwisata setempat, melalui kegiatan pelatihan maupun kegiatan pendukung lainnya, demi meningkatkan SDM POK Darwis di desa ini, serta membuka akses jalan dan akses penuncang ekonomi yang dikelola POK Darwis maupun warga di desa Pantai Oa. Perkaitan dengan pengembangan pariwisata ini, kita sudah bangun kurang lebih sejak tahun 2019. Kita dorong melalui APBDES kita, di sektor pengembangan pariwisata kita bangun, kerana-keranaan penuncang pariwisata, lalu kita juga kemudian mendorong POK Darwis kita untuk bagaimana kemudian mereka berupaya untuk mengelola dan menjual potensi yang ada. Lalu dalam tahapan pengelolaan ini juga masih mengalami banyak kekurangan tentunya, sehingga kami berharap sekali kepada pemerintahan daerah melalui dinas pariwisata untuk terus melakukan penampingan-penampingan, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, untuk terus mendorong POK Darwis-POK Darwis ini dalam tahapan pengembangan potensi wisata. Olehnya Syekdes, Pantai Oa pun berharap Pemda Flow Team dapat mengembangkan dan memaksimalkan potensi wisata Pantai Oa demi mendorong pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Indahnya Pantai Oa tak hanya luasnya pasir putih panjang membentang, tetapi juga memiliki pemandangan alam lain yang eksotis di Bukit Makassar dan Gulungan Ombak untuk para penggila selancar. Pemirsa informasi terkait pesona Danau Sano Limbung dan juga sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai juda berikut. Tetaplah bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa terima kasih masih bersama dengan Nusa Tenggara. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa pesona Danau Sano Limbung yang berada di Kampung Sambor, Desa Galak, Kecamatan Reok Barat menjadi destinasi baru untuk memikat wisatawan. Sano Limbung siap menjadi spot wisata baru yang dikunjungi ketika berada di Kabupaten Manggarai. Danau tersembunyi yang terletak di Kampung Sambor, Desa Galak, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai mulai dikembangkan oleh warga dan desa. Danau dengan luas sekitar 4 hektare tersebut berikatan dengan objek wisata Tengku Siwa yang berjarak 3 km. Di sini wisatawan dapat menikmati keindahan alam yang masih asri serta hembusan angin sejuk. Danau ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati ketenangan. Lambertus, salah satu toko adat Sambor, Desa Galak, tersebut mengatakan, toko adat dan pemerintah desa membuat acara adat sebagai tanda dibukanya Danau Sano Limbung menjadi objek wisata baru. Tempat ini sangat sejuk dengan alam yang asri. Tempat ini masih berkaitan dengan wisata Tengku Siwa. Ketulan hari ini ada acara adat untuk berdasar yang baik dengan meluhur kita. Ini Hanau Limbung. Hanau Limbung ada hubungan dengan Tengku Siwa. Tapi selama ini yang selalu disebut dan selalu dikunjung bahwa Tengku Siwa. Tapi hari ini kami sudah mulai membuka ini supaya Hanau Limbung ini bisa dari para wisata yang selalu luasnya untuk masa depan. Selama ini kan ada dua berapa kali tamu yang datang di sini tapi tidak lama karena belum bersih keliling. sehingga tamu itu hanya sepintas. Objek wisata tersebut berjarak sekitar 6 km dari kampung Sambor Desanggalak. Untuk masuk ke tempat wisata tersebut wisatawan dapat mengendarai kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Saat ini sedang pekerjaan jalan masuk sehingga ke depannya wisatawan dapat dengan kendaraan langsung masuk ke lokasi. Kepala Desanggalak Kondradus Dain mengatakan pengembangan objek wisata Sanolimbung tersebut berdasarkan kesepakatan masyarakat dan desa. Sehingga pekerjaan pembukaan jalan baru yang berjarak 2 km menuju tempat wisata tersebut menggunakan dana desa tahun 2024 sebesar 157 juta rupiah. Pihak desa dan masyarakat berharap agar pengembangan danau Sanolimbung sebagai objek wisata dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar. Pihak desa dan masyarakat berharap agar pengembangan danau Sanolimbung sebagai objek wisata dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar. Dari Menggerai, Leonard Luz, TVRI NTT Ya saudara, ratusan siswa SD Katolik Santa Anjela Atambua melaksanakan kegiatan outing kelas dengan menetangi tempat pembuatan garam secara tradisional di desa Silawan. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa dapat mengetahui proses pembuatan secara tradisional hingga penjualan yang biasanya dilakukan oleh petani garam. Beginilah suasana saat ratusan siswa SD Katolik Santa Anjela Atambua menetangi tempat pembuatan garam yang berada di desa Silawan kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Di tempat inilah para siswa datang untuk belajar dan mengobservasi proses pembuatan garam secara tradisional dari bahan serta alat yang biasanya dipakai oleh para petani. Dengan mengangkat tema ekonomi, kegiatan outing kelas ini merupakan implementasi kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran siswa selama di sekolah untuk melihat secara langsung proses awal pembuatan hingga pada tahap pemasaran garam. Saat kegiatan berlangsung, para siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan didampingi guru untuk memulai tahapan pembuatan garam. Pertama-tama siswa dicelaskan mengenai bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat garam seperti air laut dan tanah. Selanjutnya bahan-bahan yang dibutuhkan ini kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang disediakan untuk selanjutnya disaring dan dimasak dengan menggunakan tungku bakar. Dalam kegiatan ini, para siswa diberikan hak sepenuhnya untuk sendiri melakukan tahapan pembuatan garam sehingga bisa mengelola potensi dalam diri mereka. Ada yang mereka datang ke sini untuk belajar apa hari ini? Cara membuat garam dan cara menambah garam. Sebelumnya sudah pernah tahu ke tidak proses pembuatan garam ini? Di sekolah diajarkan tahu ke tidak? Tapi hanya lihat di buku. Hanya lihat di buku. Tapi kalau hari ini? Lihat langsung. Datang. Bagaimana perasaan ada hari ini bersama teman-teman datang? Perasaan saya senang karena bisa melihat langsung proses pembuatan garam. Ini kami adakan kegiatan untuk di kelas dengan tujuan melatih anak-anak supaya bisa belajarnya di luar kelas. Mengetahui apa saja yang mereka tahu tentang pembuatan garam hari ini. Nah, di sini anak-anak tentunya antusiasnya luar biasa sekali. Mereka ingin tahu bahwa prosesnya, proses dan tahapan-tahapan dalam pembuatan garam itu seperti apa. Tentunya anak-anak ini sudah tahu dari awal sampai akhirnya. Lewat kegiatan ini pihak sekolah berharap para siswa dapat belajar secara langsung proses pembuatan garam tradisional secara langsung serta ajang rekreasi di luar kelas dalam suasana pembelajaran yang menarik. dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, pemirsa KORM 161 Wirasakti menggelar berbagai jenis lomba melibatkan jajaran KORM 161 Wirasakti Kupang dan warga Kampung Timor Ana di Naibona. Lomba ini diawali dengan apel pagi yang dilakukan di lapangan kantor Timor Ana Naibonan dan bertindak sebagai Inspektur Apel dan Dim 1604 Kupang, Kolonel INF Wiwit Jalu Wibowo. Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai jenis lomba. Ada pun kegiatan ini dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-79 di lingkup dan jajaran KORM 161 Wirasakti yang melibatkan Kodim 1604, Brigif 21 Komodo atau seluruh jajaran Garni Sun di Kupang juga warga Timor Ana di Naibonat. Pantauan TVRI NTT lomba memeriahkan HUT RI ke-79 ini berlangsung meriah karena digelar berbagai jenis lomba seperti foli putra putri yang melibatkan warga juga lomba makan kerupuk bagi anak-anak di kampung Timor Ana dan beberapa jenis lomba lainnya. Danrem 161 Wirasakti Kupang Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes mengatakan lomba memeriahkan HUT RI ke-79 bersama warga Timor Ana untuk menumbuhkan jiwa kecintaan kepada tanah air warga Timor Ana. Selain itu, memotivasi warga untuk terus menjaga kecintaan mereka kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi siang ini kita sama-sama berkumpul di lapangan Naibonat di tempat pertampungnya masyarakat Timor Ana masyarakat kita yang berasal dari Timor Timur. Sengaja kita adakan kegiatan sini itu untuk merayakan hari programmasi Pemerekaan Republik Indonesia yang ke-79. Jadi kita ajak masyarakat hari ini ramai-ramai untuk merasalakan berapa romba. Dan mereka antusias ya dari pagi sampai siang ini sudah pukul 11 walaupun panas mereka masih antusiasi untuk mengikuti setiap tahap-tahap kegiatan. Ya harapannya ya dengan adanya kegiatan ini bisa memotivasi masyarakat ya masyarakat Timor Ana yang ada ini sehingga mereka benar-benar ya benar-benar mencintai negara ini. Dan kita yakin bahwa mereka lepas Timor-Timur sampai di sini di label Timor Ana berarti dia benar-benar siap untuk meraputi. Diharapkan kegiatan seperti ini akan terus dilakukan bersama warga terutama sebagai bagian dari menjaga kebersamaan dan sinegritas antara TNI dengan rakyat di wilayah Korem 161 Wirasakti Kupang. Dari Kabupaten Kupang Kris Poto TVRI NTT Saudara informasi tadi sekaligus mengkiri perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Yasinta Tibuhala dan saya Brian Lelede mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!